Oke, kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi bersama Ibu Francisca di sini. Pada materi kita kali ini, kita akan melihat tentang reproduksi bakteri. Bakteri dapat melakukan perkembang biakan melalui dua cara. Yaitu yang pertama, secara aseksual. Pembelahan bakteri secara aseksual atau reproduksi bakteri secara aseksual itu lebih dikenal istilahnya dengan pembelahan binar. Apa arti pembelahan binar? Pembelahan binar itu artinya setiap membelah bakteri akan selalu menjadi dua bagian tubuh yang sama, yang mengandung masing-masing kromosom yang sama. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ini ada gambar bakteri paling atas. Ini dengan kromosomnya. Ini masih gambar yang kedua. Ini kromosom sudah terlihat mulai agak berubah sedikit. Lalu, di gambar yang ketiga ini, kromosom sudah terbagi menjadi dua. Ini kita istilahkan dengan karyokinesis. Lalu, juga di sini ada pembelahan atau pelekukan dari membran sel. Ini disebut dengan istilahnya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Kemudian, di akhir daripada pembelahan binar, bakteri akan terbagi, terbelah menjadi dua bagian yang sama, yang masing-masing telah mengandung kromosom atau DNA. Nah, secara lengkap dapat kita ulas sekali lagi. Ini ada dinding bakteri, ini ada membran sel. Nah, di sini kromosom atau nukleus atau DNA mulai memanjang. Ini istilahnya tadi karyokinesis. Nah, di sini nukleus sudah mulai terbagi dua. Dinding sel juga dan membran sel mulai membentuk sekat. Tadi istilahnya sitokinesis. Selanjutnya, sekat mulai terpisah dan terbentuklah dua sel anak dengan masing-masing mengandung kromosom atau DNA. Itulah tahapan reproduksi aseksual pada bakteri atau pembelahan binar pada bakteri. Selanjutnya, perkembang biakan yang kedua atau reproduksi yang kedua adalah reproduksi seksual atau istilahnya di sini paraseksual. Reproduksi seksual atau paraseksual pada bakteri terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah konjugasi. Apa itu konjugasi? Konjugasi itu adalah penggabungan atau persatuan antara DNA donor dan juga DNA resivir melalui jembatan pili atau jembatan sitoplasma atau lebih dikenal dengan istilahnya pili seks. Nanti kedua DNA yang telah bergabung itu boleh dikatakan dengan DNA rekombinan. Nah, selengkapnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ini ada dua bakteri. Ini ada bakteri pertama. Ini ada bakteri kedua. Nah, bakteri yang atas ini kita boleh katakan dengan bakteri donor dan ini bakteri resivir atau penerima. Di dalam tubuh bakteri terdapat plasmid dan juga ada nukleut atau nukleit atau kromosom. Plasmid ini adalah kromosom termasuk kromosom termasuk pembawa gen, tapi pembawa gen-gen khusus yang bisa nanti dipindahkan ke bakteri lain. Nah, selanjutnya boleh kita lihat pada gambar ini. Kedua bakteri sudah mulai mendekat. Ini mendekat. Nah, sitoplasma-nya menjulur atau membentuk jembatan. Ini sitoplasma. Ini mulai membentuk seperti ini menggabungkan diri dengan bakteri yang satu lagi. Ini tadi kan bakteri donor. Ini bakteri resipien. Jadi, boleh lihat ini sudah ada jembatan atau pilih seks. Nah, di sini terlihat plasmid sudah mulai bergerak. Nah, kita lihat gambar yang ketiga. Kita lihat gambar yang ketiga. Bagian plasmid sudah mulai masuk ke dalam tubuh bakteri donor. Ini masih ada tinggal ya, tapi memang sudah masuk sebagian ke bakteri donor. Sudah memberikan bakterinya, eh sudah memberikan kromosomnya. Nah, sekarang setelah bakteri donor memberikan DNA-nya melalui plasmid, lepaslah, terlepaslah sekat pemisahnya kan. Nah, terbentuklah sekarang dua bakteri, di mana pada bakteri ini terdapat nukleut atau kromosom dan juga ada plasmid. Ini plasmid, ini nukleut. Jadi, itulah reproduksi seksual secara konjugasi. Yang kedua adalah reproduksi seksual secara transformasi. Apa itu reproduksi seksual secara transformasi? Yaitu proses penggabungan atau pemindahan materi genetik atau DNA antara satu sel dengan sel yang lain tidak melalui jembatan seks atau tidak melalui pilik seks. Ini boleh kita lihat dalam gambar. Ini ada bakteri yang mengandung, tentunya mengandung promosom yang ini atau mengandung DNA. Selanjutnya, DNA dikeluarkan secara langsung dan masuk secara langsung. Masuk secara langsung ke dalam bakteri yang akan diberikan DNA-nya ini atau yang akan dipindahkan tadi ini. Jadi, artinya bakteri yang satu memindahkan DNA-nya ke bakteri yang lain secara langsung. Tidak ada perantara secara langsung. Nah, boleh lihat ini gambarnya. Nah, ini gambarnya ketiga. Jadi, langsunglah DNA-nya masuk melalui membran sel dan setelah itu bergabung bersama DNA bakteri yang menerima tadi. Jadi, perbedaannya dengan konjugasi. Jadi, kalau konjugasi masih sedikit ada sekat atau ada seperti penghubung. Kalau transformasi, DNA-nya langsung masuk bergerak ke dalam kromosom bakteri. Itulah transformasi. Yang selanjutnya adalah transduksi. Apa itu transduksi? Boleh kita lihat pada gambar. Ini sepertinya ada perantara. Ini kan ada gambar virus. Jadi, proses pemindahan DNA kepada bakteri lain melalui perantara virus. Jadi, di sini virus yang memerantarai pemindahan DNA. Nah, boleh kita lihat di sini. Di sini ada gambar bakteri. Ini virus atau VEC atau bakteri VEC. Selanjutnya, VEC menginfeksi bakteri. Ini masuk ke dalam tubuh bakteri. Seperti biasa, perkembang biakan virus. Lisis. Ini VEC melepaskan diri dari tubuh bakteri. Selanjutnya, VEC yang telah lepas ini tentunya kan mengandung kromosom bakteri. Karena di dalamnya tadi dia menguasai tubuh bakteri kan. Nah, VEC yang telah mengandung kromosom bakteri ini, ini akan masuk ke dalam bakteri yang baru. Bakteri yang baru ini menggabungkan diri kepada sel bakteri yang baru. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi, ini sel rekombinan. Ini di dalamnya ini sudah mengandung DNA atau kromosom dari bakteri lain. Tapi yang tadi yang memasukkan adalah si virus tadi. Itulah reproduksi seksual secara transduksi. Intinya di sini menggunakan perantara yaitu virus atau VEC. Oke, demikian penjelasan untuk reproduksi pada bakteri. Sekali lagi ada dua macam tadi secara umum. Yang pertama secara aseksual atau pembelahan binar. Yang kedua secara seksual atau paraseksual. Ada tiga macam tadi. Yang pertama konjugasi. Yang kedua transformasi. Yang ketiga transduksi. Demikian, semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.